hai hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Bunda Dafa hari ini Bunda Dafa akan share ke kalian bagaimana caranya bikin bolu yang mudah banget bahannya cuman dari kelapa dan tepung enak banget pokoknya Bunda-bunda harus segera nyoba resep ini yang ingin tahu resep dan cara pembuatannya tonton terus videonya sampai selesai dan apa saja bahan-bahannya di sini ada 80 gram kelapa yang sudah saya parut 2 butir telur 100 gram tepung terigu ini ada 100 gram gula pasir 100 gram margarin yang sudah saya cairkan 1 sendok makan susu dengko atau susu bumbu langsung aja kita mixer untuk telur dan gulanya ini benar-benar tanpa pengembang tapi hasilnya nanti mengembang banget lebih langsung aja kita mixer ya pertama-tama ini saya masukin gula pasir saya campur-campur semua bahannya ada telur masukin semua untuk memixernya saya pakai mixer mx100 ini merek me2 terima kasih sudah menonton! putih ini tanpa pengembang langsung saya masukin tepung terigu kolam hujan kelapa susu dengko margarin yang sudah saya cairkan mixer kembali sampai adonan tercampur rata selamat menikmati 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 dari kelapa dan margarin pokoknya bunda-bunda harus segera nyoba resep ini karena memang rasanya enak banget sekarang kita coba seperti apa kelembutannya tuh sangat lembut banget kita makan tuh kayak makan bingka kayak makan kue wingko tapi ini bukan dari tepung ketan cukup tepung terigu saja jadi hasilnya tuh lembut ada sensasinya tuh rasa dari kelapa sama margarin pokoknya nyatu banget pokoknya enak banget bunda-bunda itu harus segera nyoba udah sekian dulu videonya tonton terus videonya sampai selesai yang belum subscribe subscribe dulu like dan ditunggu juga semingkannya bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh